Halo semuanya semua, gue James Ajaib di ARK Omega lagi Jadi guys, di off camera gue udah ngelakuin sesuatu, gue tunjukin dulu Jadi kemarin gue gak upload, tapi gue ngelakuin sesuatu guys Pertama-tama gue udah nge-temp dino-dino lagi buat ngelengkapin telur-telur kita Jadi disini kalo kalian liat, gue udah punya telur-telur yang baru Ini adalah telur guardian, oke? Oke, kenapa? Karena ya kita belum ada nge-temp guardian aja Nah ini udah ada telurnya, tinggal kita bikin kibel elitnya Dan gue juga udah bikin kibel elitnya, ini satu Jadi hari ini rencana gue pengen kita teming elit guardian gitu Oke, dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita bakal namain dulu Kita punya elit tapejara ya Nah, dia yang cowok, dia yang namanya adalah Shin dari Risky Oke, thank you banget Dan itu doang kan yang belum ada nama, kayaknya itu doang sih guys ya Yup, itu doang Oke, hari ini Seperti yang gue bilang, kita bakal langsung saja guys Kita bakal mencari dino elit Karena ada yang komen, bang Sebelum mulai cari aja langsung dino elit Oke, 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 coba kita cari Terus banyak-banyak yang nyaranin gue untuk ganti creature finder Gue nyari-nyari guys Cuman gue gak ketemu, tapi kalo emang kalian tau Creature finder yang lebih bagus Kayak di game sebelumnya Silahkan komen Masalahnya, gak ada guys Ya, creature finder yang kayak game sebelumnya gak ada Sayang sekali guys ya Oke, jadi kita bakal mulai dengan elit All right Ada elit Uh, elit absorbent parasaur Wih Oh, parasitarium Bukan parasaur Loh ini lagi Levelnya tinggi lagi guys Oke, oke, oke Bentar, bentar, bentar Oke, ini ada parasaur Ini ada morelato Ada elit brutal saber tooth Level Ya, levelnya kecil Tuh, yang atas-atas gak ada guys Oh my god Elit vampir Kita juga belum teming tipe nightmare ya Oke, kita liat lagi Ada yang minta gue buat tem Apa tuh namanya Griffin Cuman seperti yang kalian liat Gak ada Griffin guys Karena Gak tau kenapa gak ada Griffin aja gitu ya Gue juga belum pernah liat Griffin guys Jadi ya, ya sudah Kalo ada yang gue tem Gak mungkin enggak Karena kan Dino Favorit Gitu Oke, ini ada lagi Kayak menarik Untuk di teming Teming Elite Frenzy Zerboa Wait a minute Ini tujuan gue guys Ingat gak Gue pengen teming Jerboa Frenzy gitu Buat Di bawah biar bisa Teriak-teriak gitu Oh Disisi guys kayaknya Oke, kita bikin cewek doang Coba kita liat Elite Elite Kalo ini level gak penting Ini level bener-bener gak penting Yang penting Apa tuh yang penting dia Ya Frenzy Elite gitu guys Elite Cloner Nah ini dia Elite Frenzy Zerboa Level 1 1,2,1,1,2 Oke Oke Elite Gorgon Rock Elemental Wih Rock Elemental Level 100 doang Tapi guys Oh my god Sayang sekali Oke ada apa lagi nih Keren juga ya Nyari elite doang guys Oke oke Kayaknya gak ada yang menarik lagi Si feeling gue Ini ada elite teming Argentapis nih guys Buat teming-teming nih Biar gak perlu pake tembak-tembakan ya kan Tapi level berapa cuy Wah levelnya kecil Ini level 100 aja belum nemu Yaudah skip-skip Kalo levelnya kecil Damagenya kecil jadi gak bisa dipake guys Jadi kita bakal mulai dengan teming elite frenzy jerboa dulu ya Kita bakal bikin Ininya dulu kibel Elite Rage Oke Cakep Nice Let's go Kita bakal keluarin Coba kita pake Tapi jarak ya liya Kita naikin moment speed Biar kenceng Gue belum bisa upgrade level Tape apa Upgrade Tape jaranya jadi Jadi kayak Dimana nih Oh disana Ya gue belum bisa upgrade Tape jaranya guys Jadi prime Atau jadi Di atas Intinya di atas elite lah Kenapa? Karena seperti yang kalian tau Kalo kita mau upgrade Tipe utility Ini kan tipe utility Ini kan tipe utility ya Kalo kita mau upgrade tipe utility Kita harus ngelawan boss Nah Kita pakein aja guys Staminanya lebih banyak Nah Cuman Yang bisa ngebunuh bossnya Itu harus tipe utility juga guys Sedangkan Seperti yang kalian tau Gue belum punya Dino utility Yang Yang OP ya Dino gue Cupu-cupu guys Elite companion Oke Bunuh Biar dapet Nice Biar dapet Soul Ini dia Elite frenzy jerboah Ada di Gunung gini Lah Kok dia jadi Argentapis Lah kocak Wah kayaknya Mati deh Gue nyari Gak ada guys Coba kita refresh ya Kalo di refresh Kan ke refresh Gitu guys Oh guys Jerboah Level 20 Yowelah Ini jerboah yang kemarin Kita cari-cari Akhirnya nongol Level 20 Astaga guys Levelnya terlalu kecil ya Tidak mau Oke Ini kayaknya si Si frenzynya Ada di cowok Di cewek Gak ada guys Ada elemen jerboah Kita kan kemarin Belum sempet ngetipe elemen Ini boleh juga nih guys Oh ada lagi jerboah Level 60 guys Wadaw Ada dua jerboahnya Oke Cuman Gue gak ketemu Si elite Si elite Si elite Frenzy jerboahnya Gue gak ketemu ya Jadi ya Yaudah lah ya Kalo gitu Kita berangkat Ngetem Kolosus Argentavis Pasus gede Kalo gitu Kita ngetem Elemen jerboah aja Guys ya Karena kemarin itu Kita belum sempet Ngetem tipe elemen Biar 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 kita dapet Resource elemen aja Gak perlu ribet Kalo nyari elemen Ini dia Ada di deket sungai Oke Darahnya kecil Oh kok Lo kok teleporter Jerboah lah Wah 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 Rusak ini Apa namanya Ininya trekkingannya Rusak guys Oh my god Coba cari lagi Level 200 Sekali lagi Sekali lagi Mana si elemen jerboah tadi Elemen Ini dia Trek Oh Pindah nih Oke Oke Berubah Berubah Coba kita datengin Apakah Masih aneh Oh udah gak Udah gak Aneh guys Bener Bener Element jerboah Oke kita bakal Pake Lurugam aja Oke Mana dia Oh ini dia Boom Miss Boom Oke Nice Pingsan Kalo gak salah Gue masih punya kiblenya Ini dia Resource By the way Di off camera guys Gue juga dapet Ini Senjata Ascendant Quantum Bow Jadi ini Unique Bow Gue dapet Dan dapet Ascendant Dan ini Bagus banget Buat ngetem Yang otomatis Nembak itu guys Inget gak Otomatis Nembak Jadi ya Itu bagus banget Oke By the way Nice Ini udah ngetem By the way Coba kita cek Jerboah Jerboahnya guys Jerboah Jerboah Oke Cuman ada jerboah ya Gak ada yang elite Jerboah gitu Ngerti gak sih Oke Kalo kita liat Fash Gak ada juga Edward Gak ada juga Apa lagi guys Ya itu doang yang gue inget Oke lah kalo gitu Kita bakal Taming Elite Observen Parasaur Parasetarium Ini nih Mana dia Semoga gak Salah lagi guys Kayak tadi Oke ini deket Nah Torpor Ini juga ada banyak Parasetarium Parasetarium Boom Ninggoy Oke Tujuan kita ada disini Tapi Halo Ini tuh Tipenya sama kayak Tanker yang dulu ya Guys ya Oh Torpornya 1,4 juta Banyak sekali Kayaknya ini Dino yang paling banyak Torpornya Oke kita bakal pake Senjata baru kita Jadi kita tembak Setting new loket Jadi tinggal auto guys Nice Uh Karena senjatanya lebih bagus Satu kali tembak Torpornya lebih gede guys Mantap Berapa tuh Satu kali tembak sekarang Oh oke Baru kena 20 ribu torpor ya Wow 40 ribu torpor kayaknya guys Satu kali tembakan Mantap 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 Oke Berarti bakal gue tembak Tembak dulu Sampai dia pingsan Untung auto aim guys ya Jadi nembaknya gak Gak ribet Easy PZ Lemos guizi Aku suka senjata auto aim Nah cuman Gue gak bisa ganti pelurunya guys Ya Gue gak tau gimana Cara ganti pelurunya Pelurunya otomatis Peluru elite Sedangkan Terkadang musuh Yang kita tembak tuh Darahnya kecil Kayak jerboah tadi Makanya gue masih Punya senjata yang lama guys Oke Udah hampir setengah Torpornya Nice Setengah Mau kemana kamu Oh dia butuh Empat kibel loh guys Oh my god Gak apa-apa Kita pingsanin dulu Terus nanti kita bikin kibel ya Semoga Telurnya udah cukup guys Ya kalo gak ya Sambil nunggu telurnya juga sih Nunggu lapar kan Gak masalah Boom 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 Oke Sudah hampir Pingsan Satu kali tembak lagi mungkin Boom Oke harusnya pingsan Nice Oke kita butuh Empat kibel Gue baru punya satu Jadi kita pulang dulu Bikin kibel dulu guys Cakep Cakep Nice Berarti kita udah punya DPS DPS Kita udah punya tanker Berarti tinggal healer ya guys ya Oke ini telurnya Ada berapa nih Oh udah pas banget Ada tiga telur Berarti tinggal bikin Laja tiga deh Elite Guardian Cakep Gak perlu nunggu lama Berarti tinggal nunggu laparnya doang guys Bisa gak kita bikin Taming potion Biar gak perlu nunggu Bikin satu Cakep Tidak perlu nunggu Iya gak Nice Sekarang kalo nunggu Lama bro Let's go Kita balik Oke semoga tempatnya aman Gak banyak Dino-dino Kampret Oke sekilas aman Kita kasih Ini dulu Dia udah lapar Waktunya kita kasih kibel Bam Bam Sekali lagi Let's Let's go Elite Absorben Paracetarium Darahnya Belum dinaikin Darahnya udah 4,3 juta ya The real tank The real tank Nice 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 Oke Kita pulang dulu Kita lihat Kita punya saddle nya apa gak Oke kita tulis Paracer Oke gak ada Disini gak ada Disini Uh Ascendant Paracer Nice Gak perlu bikin Mantap Oke keluarin Jerbonya Nanti kita keluarin Di kandangnya guys Kita kasih Beuh Ntar ini cuacanya Kita ubah dulu guys Gak enak guys Kita bikin Clear sky Gini kan mantap Oke kita keluarin Jerbo dulu Jerbo elemen kita Jadi kita mulai Bisa dapet elemen Elemen Nice Ini contohnya ya guys Ini udah maksimal Maksimal Loh sama aja Maksimal loh Maksimal gara-gara ini ya guys Mungkin kita tambah weight nya ya Jadi dia bisa bawa Barang yang lebih banyak Ya Biar gak maksimal gitu guys Oke Weight nya udah gue tambah semua Mantep Sip Sekarang Coba kita tes damage nya ya guys Harusnya damage nya kecil sih Cuman yang gak ada salahnya Kita tes ya Sekalian kita leveling guys Gue penasaran juga Nanti darahnya itu Kalo udah maksimal 88 Darahnya berapa guys Nyampe 20 juta Ingat Ini masih elite Belum ada paragon Gimana lagi Kalo udah punya paragon guys Ya kan Mantap Oke ini ada apa nih Beta resilient Oke Coba kita lawan Berapa damage nya 18 ribu Gode loh damage nya Sebanding sama T-rex Gitu-gitu loh Wih Guys Ada gamma feedback Feedback itu unik loh guys Tuh Dia punya 2 kekuatan guys Dia punya kekuatan reflex Sama absorbent Oke Levelnya kecil sih Tapi gue pengen sih Dino unique pertama Cuma Cuma Kalo kalian ingat Cara buat bikin Apa tuh namanya Kibel nya unik Kita perlu banyak Kita perlu semua jenis telur guys Sedangkan gue belum punya Semua jenis telur Jadi mau gak mau Kita timing semuanya ini Coba kita liat Kita kurangnya apa ya Kita perlu gamma guys So gamma Unique Kibel Kita liat kita kurangnya apa Kita kurang telur ethereal Telur nightmare Sama telur resource Cuma kurang 3 sih Oke Oke Berarti resource Kalo gak salah Gue udah punya yang basic ya Oke berarti kita bakal Taming Oke berarti Gue bakal Taming Taming-taming dulu lah ya Ini kayak Taming-taming biasa ya Gak sejarah buah Gue bakal Taming delta Resource Terus Terus Iya cuman sampe Oh sampe gamma juga Kita perlu telurnya Gue bakal Taming-taming dulu Kurang 3 tadi Ntar kalo udah selesai Kita Balik Lagi guys Jadi kita bakal Team Unique pertama kita Ini lama guys Jadi mending gue skip aja ya Kayak yang kemarin-kemarin lah Oke guys Gue udah selesai Bikin kiblenya Dan lain-lain So Tidysplace ini Berarti ini yang kemarin Kita scan guys Oke darahnya banyak ya Torpornya juga banyak Berarti kita pakein aja Boom Oke Cuman perlu satu kibel Pas banget Gue juga cuman bikin satu kibel Let's go Wah Akhirnya kita Team unique Juga guys Gak nyangka Gue ketemu Gamma feedback Wah itu ada retak-retakannya ya Cuman ini gak mirip Sama Gamma feedback yang ada di ARK yang dulu guys Kalo yang dulu warnanya berbeda guys Yang warnanya putih-putih gitu Yang ini Warnanya Ini kayak doi biasa gitu Gak ada putih-putihnya guys Hari ini berarti jadi kayak hari Hari kita nge-tame dino ini guys Dino Dino apa namanya Dino tanker ya Karena ini si feedback juga dia tanker Dia punya dua skill Dua-duanya skill tanker guys Yang pertama reflect Yang kedua absorb Jadi Dia bisa Apa Menerima damage Dan dia juga bisa nge-reflect gitu Jadi damage yang dia terima dibalikin lagi Jadi Mantap Tapi ya levelnya kecil sih guys ya Jadi paling Buat koleksi aja Gak Gak buat dipake Kalo mau dipake Kita punya yang tadi guys Paracetamo Let's go Unique pertama Oke Kita punya saddle-nya apa enggak Coba kita liat Let's see Kita keluarin dulu Agak jauhan mungkin ya Disini kali kita keluarin guys Kita keluarin Elite absorbent Sip Abis itu Gamma feedback Beuh Langsung Langsung Mungut-mungut Oke Coba kita liat Apakah kita punya Saddle-nya Doe Apa harus bikin Tulis Doe Oke Doe Oh Doe Ini apa nih Oh Oksigen Gak butuh Gak butuh Doe Oh kita gak punya Saddle-nya Harus bikin guys Doe Doe Pelajarin dulu Doe All right Broken Gak bisa ditarik Yaudah nanti aja Dibikin lagi guys ya Oke lagi Cuman buat koleksikan Oke Jadi hari ini Kita udah pasti ngetame Dua Dino Yang mau kasih nama Silahkan komen-komen di bawah Dua-duanya Buat Buat Tanker Cuman yang pasti Buat dipake untuk tanker Yang ini Karena levelnya tinggi Darahnya gede Dan lain-lain Oke Jadi Sekian dulu Video kali guys Bebas-bebas semuanya Peace